Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Dan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan Karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke 1-10 1 Yohanes 1 ayat 1-10 Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup Itulah yang kami tuliskan kepada kamu Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi, dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya, Yesus Kristus Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firmannya tidak ada di dalam kita Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Yohanes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan Judul renungan kita hari ini adalah, Hidup Percaya Pada Tuhan Ditulis oleh, Nancy Gavilans, Sahabat Suara Kasih Pelayanan misi jangka pendek saya yang pertama, berlangsung di kawasan hutan Amazon di Brazil Dan di sana kami membangun sebuah gereja di tepi sungai Suatu sore, kami mengunjungi salah satu rumah warga yang memiliki penyaring air Tuan rumah menuangkan air sumur yang keruh ke atas alat penyaring Lalu dalam beberapa menit semua kotoran telah hilang Dan mengucurlah air minum yang bersih serta jernih Di ruang tamu itulah saya melihat cerminan dari apa artinya disucikan oleh Kristus Ketika kita pertama kali datang kepada Tuhan Yesus Dengan membawa segala kesalahan dan rasa malu kita Lalu memohon pengampunannya Dan menerima dia sebagai juru selamat kita Maka dia pun menyucikan kita dari segala dosa dan menjadikan kita baru Kita disucikan seperti air sumur yang keruh tadi Diubah menjadi air minum yang bersih Alangkah bahagianya mengetahui Bahwa kita kembali dalam hubungan yang benar dengan Allah Karena pengorbanan Tuhan Yesus Dan bahwa Allah telah menjauhkan dosa-dosa kita sejauh timur dari barat Sahabat suara kasih Mengapa sangat penting untuk meminta Tuhan Yesus Mengampuni dosa-dosa Anda Bagaimana rasanya mengetahui bahwa Anda tidak lagi harus menjadi tawanan dosa Marilah kita renungkan Namun Rasul Yohanes mengingatkan Bahwa ini tidak berarti kita tidak akan pernah berbuat dosa lagi Saat kita berbuat dosa Biarlah kita diyakinkan oleh gambaran dari penyaring air tadi Dan terhibur dengan menyadari Bahwa jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Marilah kita hidup dengan penuh keyakinan Karena mengetahui bahwa kita senantiasa disucikan oleh Kristus Bapak, terima kasih Karena engkau setia dan adil untuk mengampuni kami Ketika kami mengakui dosa-dosa kami kepadamu Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan Penyertaan Dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat Kuat Serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih